jadi kenapa namanya jalur musik sih? karena kita membahas semua ini live interview nih sih ini menarik tapi kenapa jalur musik awalnya? gue pengen tau sih sebenernya buah terarang tuh bentuknya kayak gimana? kata atau kalimat yang bikin gue gimana? sorry kena drugs drugs baby kenapa gak pwk skin ya? gue deh kenapa ini? it's so easy gak kepikiran lagi gue halo temen-temen welcome back to jmp passion ya apa kabar semuanya semoga baik-baik selalu kali ini gue sudah kedatangan tamu seorang kakak kakak lucu ya sebenernya lebih ke kakak kakak serem sih orang lama nih cuy di dunia musik perl indie musik ya musik orang-orang lama tapi sekarang namanya jadi reunion selamat datang reunion ada onat ada raka ada sansan makasih atas wakunya udah bila-bila mau datang disini terima kasih jalur musik hidangannya hidangannya padahal gak ada cemilan-cemilan cuma minuman justru di dunia ini kemilan san san ini tangan baru datang bro apa nih? wih enak nih teh manis aus banget geter gak tangan lu liat? enggak sih lu toang tadi gue sorry 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 naik tangganya lumayan ya liftnya rusak Nat sorry Nat gue mau nanya ini gue cemuin bagaimana san enggak tadi gue juga bilang gitu ini begini sih langsung berdiri takutnya kan iya iya saya minum dulu apa boleh ya biasanya juga aus cheers ya cheers jadi kenapa namanya jalur musik sih? karena kita membahas semua hal ini lu yang interview nih sih menarik menarik kenapa jalur musik awalnya? karena kita menghadirkan konten-konten semuanya tentang musik jalur musik tuh artinya kalo lu keluar dari jalur itu ya lu bahasannya udah bukan musik oke berarti lu firm di musik? pas banget kita musisi banget musisi banget ya sangat sih by the way congrats single awal januari ya kemarin awal januari awal januari ya gue kayak perlu gue inget ini berapa sih awal januari kan ya masih kan iya bener-bener awal tapi ketika gue dengerin musiknya musiknya beda banget nih sama gue belum ngebahas masa lalu kalian ya sama intinya musik-musik yang pernah kalian buat kayak musiknya aktis pop dance gitu kan yang mendasari reunion untuk bikin musik dengan genre seperti itu apa? lu sih gimana ya Raka? kita sih sebenernya emang sebenernya kan kita memang satu udah berubah nama juga ya yes jadi memang yang tadinya kirim inside terus sekarang ya udah jadi reunion aja gitu kan dan sebenernya juga kita belum tau juga genre kita tuh apa gitu maksudnya kita gak pengen terpatok dengan genre yang dulu sebenernya ya cuman kemarin tuh sebetulnya kayak dulu manager kita kan tinggal di Bali juga sama si Dipa akhirnya dia suggest untuk yaudah sama Dipa aja gitu Nat ya bikin aja bareng-bareng ibaratnya ngerekomen terus kita sih ayo aja gitu terus dan kita juga taunya mungkin dulunya featuring sih sebenernya oke featuring Dipa akhirnya yaudah Dipa bikin-bikin dan akhirnya yaudah mereka ngasih ke kita terus San San take vocal segala macem terus yaudah tapi ternyata akhirnya tidak jadi featuring gitu jadi ya yaudah itu jadi reunion punya gitu dan akhirnya yaudah kita rilis aja gitu musiknya siapa yang bikin San? Dipa Dipa dan menariknya tuh kalo misalkan di reunion karena kita gak ada beban sama sekali ya kita eh tau kalo gue gue DPW dia sama Fiera ini banyak banget entah dia nge DJ entah dia main film entah dia sama Leong waktu itu masih ada gak Leong? pasti masih oke itu gitu kan jadi emang backgroundnya kan bener-bener beda nih iya begitu kita duduk tuh semuanya punya punya masukan yang berbeda gitu oke privilege nya enaknya ya karena emang ini judulnya reunion kita gak ada lagi yang harus banget kayak kemaren nih gitu iya jadi kalo misalkan kita mau rilis kayak apa aja kemaren kebetulan gitu ketemu dipertemukan sama Dipa timingnya oke yaudah bikin kayak gitu gak apa-apa kali ya iya iya gak apa-apa dan pas denger musiknya juga langsung yaudah kenapa enggak gitu ya iya berarti ya kita pengen coba flexible aja mungkin ya oke disana mau dibikin begitu bisa mau dibikin keras-keras bisa iya ini karena udah dewasa nih iya ceritanya ceritanya karena kan lebih tua sih iya lebih ke dewasa sih emang lebih ke apa ya mau bikin lagu kayaknya sekarang mau kemana lagi nih ya gitu jadi arahnya beda nih iya gua beda gua lebih ke kencong onat lebih ke joget dia lebih ke apa ya apa gue ya lofi gitu-gitu jadi mau dikemanain nih kebetulan ketemu sama Dipa yaudah deh oke by the way runway yang nulis lirik Salma 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 ya dan single kalian sebelumnya juga Home yang nulis lirik Salma Salma kenapa harus Salma men soalnya dia gak pake happy happy Salma ya yoo wajib bangsa oke 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 kenapa harus Salma ya di dua lagu itu bener juga lo pertanyaannya iya 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 kenapa gak lo deh salah satu diantara lo yang bikin liriknya kalo gue yang bikin takutnya dari Arab Salma Salma iya iya tapi kenapa tuh ya iya kenapa harus Salma yang bikin iya 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 karena mungkin klop kali ya klop dan emang klop karena klop klop bukan klop klop emang dari dulu tuh setiap kita lagi nongkrong gitu-gitu kebetulan juga emang selalu ada tuh ame ame ada iya jadi si Salma itu pacar manajer kita dulu oke jadi manajer kita juga manajer yang dari jaman dulu juga ikut reuni kesini kan si Sam itu terus ceweknya dia si Salma ini kayaknya berbakat emang bikin lirik Salma tuh anaknya TT DJ ya betul akhirnya yaudah hati-hati ya di jalan hati-hati di jalan gue tadi menyelotok itu takut jelotok tapi udah jelotok kok ini sorry sorry kalo jelotok sorry kalo jelotok terus 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 akhirnya yaudah dia aja gitu ya iya jadi emang-emang ada bakat punya bakat cepet gitu loh bikinnya terus emang setiap jadi sebenernya kita harusnya bikin terus kita gak jadi-jadi jadi kita minta bantuin si Salma itu sih need help need some help lah berarti secara official lo lo minta bantuan ke dia sih iya 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 dan emang karena setiap prosesnya emang selalu ada dia jadi dia tau ini musik bakalan dibawa kemana iya dan dia tau cara nyampein pesennya tuh ke arah mana gitu iya iya tiap produksi itu selalu ada ya Salma ada cuy dari nongkrongnya dari iya kan pacarnya dari ilang-ilangnya ini pasti selalu ada selalu ada iya kan nah terus Reunion ini pertama kali tampil kan di synchronize ya tahun 2019 iya waktu itu juga apa namanya euforia dari fans-fans atau penonton juga anjjj gawat 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 kan nih ya pertanyaannya adalah bagaimana kalau pada waktu itu ya euforia nya gak sebegitu artinya ini apaan sih ini orang tampil lagi kira-kira Reunion bakal bakal masih ada gak sampai sekarang lu bakal tetap lanjut gak gak tau ya kalau misalnya tiba-tiba yang kemarin si Corona jebur gitu ya iya iya kureng gitu res kureng ya let's say kureng responnya tapi kita bahas itu kan ide nya onat kan ya ngomong sama siapa Ucup iya sama Ucup iya kan ide nya onat apa ide nya Ucup sih ide nya Ucup lagi ide nya Ucup ya ide Ucup ini gila sebenernya gak tapi emang Ucup tuh pintar ngeliat peluang kan iya 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 tapi pertanyaannya bagus juga ya kalau waktu itu tidak se-eforia itu gimana ya gimana itu kita akan nongkrong lagi gak sih abis itu kayaknya enggak deh tapi itu udah kita tembak gak sih kayaknya bakal pecah lah pirate nya pas gue karena pada saat itu entah kenapa semuanya jalan waktu selsaian keluar PIWI PIWI nya gede banget Viera nya gede banget even gue diklaimnya biarlah nya gede banget jadi kayaknya gak ada alasan buat itu gak menjadi eforia sih iya iya tapi bener dia pertanyaan kalo itu gak hype Kita bakal masih bikin lagu? Kayaknya masih ya, karena temanya for fun sih, was good ini memang bukan yang harus setahun satu album ya Iya kan ada band yang mungkin di band kita begitu kali ya, kalo di kita engga sih, moodnya aja lah Tapi sebelum reunion terbentuk nih, lo bertiga masih sering nongkrong gak? So-so ya gitu ya? Kadang-kadang sih, kadang-kadang ya? Kadang lah Gue sama Anet kayaknya dulu bukan nongkrong sih, joget Oh lo bikin joget ya Anet juga masih lumayan sering ke rumah gue Iya Iya sih, bener sih Cuma reunion tuh jadi mempertemukan persahabatan yang telah hilang lah Yang pernah hilang Yang pernah hilang Karena emang si reunion ini, sampe akhirnya yang reunion tuh bukan cuma kita bertiga Iya Jadi bener-bener sampe setim produksi yang dulu semuanya balik lagi, mulai dari yang sekarang udah jadi besar pun Waktu itu kemarin ikut ngurusin pas pertama kali kita manggung di synchronize gitu Iya-iya, Mas Ii Iya Mas Ii, Gian, Dadang gitu Maksudnya yang dulu ada di circle kita itu Dan sekarang udah jadi besar di tempatnya masing-masing, di kolamnya masing-masing Terus kemarin tuh semuanya Ada lagi Iya, seru banget ya Seru Jadi bener reuninya bukan cuma buat lo bertiga kan Iya, bukan Justru-justru gak sedangkal itu sebenernya jadinya Makanya kenapa namanya kita ubah menjadi reunion kan esensinya tuh beneran reuni Iya Iya Jadinya ya nongkrong gitu, reuni gimana sih Iya Kumpul lagi gitu Bedanya kita reuninya nge-band gak di Monas Gak di Monas ya Piknik ya Rantang ya Maksud juga kan sebetulnya ada bu rantang Iya Tapi menurut lo nih ya Kalo kita nge-band nih Itu lebih baik cuma as Udah lah nge-band temen kerja aja Atau sebetulnya lebih bagus kalo temen yang punya chemistry di dalamnya Oke Karena gini ya, gue kemarin wawancara Hondo ya Gue baru tau juga faktanya adalah ternyata mereka berdua tuh si Kamga dan Siapa? Satu lagi Ceweknya Cefrina Waktu di tangga Mereka tuh nge-band cuman temen kerja aja Gak ada chemistry sama sekali Jadi abis latihan cabut Cabut Gitu Itu special reunion deh Kalo kita kebalik Justi kerja aja kayak gak kerja deh Dia kayak nongkrong deh Iya Kita kalo misalnya kita mau latihan nih Yaudah kita banyakin minumnya ketimbang latihan nih Atau banyakan rumpinya atau gosip Atau keluarga kita masing-masing Kalo di reunion sih entah kenapa dari awal Kemisterinya kebalik sama yang lain Cuma gue setuju banget kalo banyak band yang cuman emang Oh ini buat cari giliran kerja Iya Cuma kalo di reunion tuh uniknya kebalik lagi Iya Justi kalo kita ketemu kelamaan melucunya Dibanding kerjanya ya Dibanding kerjanya ya Anjing lama bang Justi kerjanya lama banget Selama itu Iya Itu makanya bikin lagu gak jadi-jadi orang nongkrong mulu ke channel terus ya Iya Lo tau gak Desember kemarin Sasan baru tau kalo lagu kita tuh ada di spotify Anjing gak orang Oh ada di spotify ya Anjing Iya jadi kayak Padahal home udah keluar kapan Udah 2019 ya 20 ya Segitunya segitunya Iya Jadi kita emang pengen mempertahankan esensi reunionnya sih sebenernya Hmm Bukan friendshipnya sih Friendshipnya sih sebenernya Iya Oke Nah sekarang nih pendengar reunion Iya Itu ada pendengar killing me insight yang dulu kak Atau so far pendengar baru Pasti ada Iya Pasti ada Pendengar-pendengar yang baru tuh dari mana ya Itu gue baru mau nanya nih Ada pendengar baru gak sih sebenernya yang kayak Iya Orang baru tau nih Menurut lu gimana? Gak tau deh Menurut lu gimana sih Terlebih nih ya Jamannya killing me insight gitu ya Gue fansnya militan lah pasti Yang kayak Terus reunion muncul dengan genre yang beda banget gitu kan Lu pernah dapet komentar negatif gak sih Kayak Ah ini apaan sih nih Bukan Sansa nih Bukan Allah Bukan Raka nih Lu pernah punya band yang tiba-tiba dia juga ada satu single lu gak suka gak sih Tapi karena lu suka Oh yaudah mungkin dia lagi ada disitu Alhamdulillah nya band gue baru ngeluarin satu single sih Jadi belum sampai ke tahap itu ya Iya maksud lu pernah denger lagu yang band lu suka gak sih Tiba-tiba dia Tidak sama beda Beda aja gitu Gue ada satu Lu ada satu? Ada Incubus Jadi Incubus itu begitu Dia ganti basis Yes Betul Tiba-tiba band Kenny masuk Itu musiknya tiba-tiba kompleks Oke Berat gitu Tapi gue beli kasetnya Gue seminggu tuh dengerin Oke Berusaha untuk mencerna gitu Oke Apa ya yang Kenapa dia Kenapa dia seberubah itu gitu Akhirnya gue dapet gitu Jadi kalo menurut gue Kalo emang lu suka sama band nya sama musiknya Gak deh musik mungkin belakangan em Ya Lu suka sama band nya Suka sama personanya Ya As a brand nih udah kita ngomongin ya Band as a brand Lu akan berusaha untuk mencintai itu lagi Lu cari dimana celahnya gitu Sampai akhirnya gue bisa Bisa Oh gue paham nih gitu Oke Tapi takes time sesam Hmm? Takes time Seminggu Eh gak sampe seminggu lah Gue beli kasetnya gue play terus Sambil buka booklet Itu loh liriknya itu Iya Baca terus semua Berangkat sekolah Besokannya gue pulang sekolah Gue baca lagi gitu Lu sekolah ya? Sekolah dulu Sekolah apa? Sekolah Terus pinter gue Oke Jadi emang Kalo ngukur kan ini bangset ya emang Iya Gak berarti lu pernah mengalami itu Karena gue juga pernah mengalami Iya Lu siapa kalo lu siapa? Gue ada satu DJ nya Porter Robinson Oke Yang baru DJ banget Tiba tiba sekarang jadi kayak Agak Jepang gitu Jadi gue Tapi gue tetep terima karena Gue suka aja si pendewasan itu Iya gitu Iya gue suka Gue tetep suka Ada stepnya lagi Tapi gue gak tau deh kalo lu lurak Lu pernah gak kayak gitu ngalamin? Perubahan musik gitu ya Perubahan musik dari orang lu suka nih Tiba tiba genrenya berubah Kenapa sih? Lu gak apa-apa Gak apa-apa kan Oh dari Peter Pan ke Noah lu kecewa? Bagus Jadi bagus Oke 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 Ya kalo itu Ini ya develop ya Kalo kita memang kan Kita bener-bener switch banget Genre ya Banget Bisa bilang bertolak belakang lah Iya Dan kita pun juga sebenernya Memang udah ekspektasi bahwa Pasti bakal ada yang kecewa Gitu Dan dari street team Street team kan nama Iya Pasti banyak yang kecewa Banyak yang mungkin Berekspektasinya bukan seperti ini lah Ya Kalo ekspektasi mereka tuh pasti gak kayak gini Cuman Yaudah Terus kenapa gitu loh Maksud kita Yaudah kita coba aja bikin Bikin aja gitu loh At least Kita masih bikin gitu loh Maksudnya kita masih ngumpul Masih nongkrong Masih bikin sesuatu Dan Yaudah mau apapun itu gitu Jenis-jenis genrenya Terus-terus Kenapa Josafat gak ikut riunian nih? Gimana tuh? Gimana tuh? Lu pakarnya Itu juga kompleks soalnya Kompleks Kompleks Kalo Gini deh Kalo suatu saat Josafat pengen gabung nih Ke riunian Ya ayo Ya ayo banget Dari awal juga kita udah ngajak sebenernya Oh dari awal Orang pertama yang diajak buat bikin Team ini nih Sebetulnya onat Nanyanya Sapat duluan dibandingin gue Iya Gue gak tau keraka Gue gak tau lu Sapat duluan Sapat duluan ya Karena waktu ucup nawarin project ini Mau gak gue pengen sekali aja sih Ini berlanjut ya Iya Gue tetap Sapat dulu Ya karena gue tau yang paling Sulit lah ya menurut gue Iya Dan Reunian tuh aneh banget sih Maksud gue Maksud gue kan Ada killings Ada killings gitu ya Maksudnya sama-sama kan Jadi gue akan menghubungi yang paling sulit dulu pada saat itu Ya udah ternyata jawabannya mungkin kurang cocok Sanan juga ngubungin Raka juga ngubungin Oh ya udah kalo gak juga gak apa-apa gitu Tapi sekarang gue ngerti posisi dia sih Mungkin dia takut bikin orang rancu kali ya Kok jadi ada dua gitu Sebenernya maksud kita emang pingin reunion sih Kita pun juga gak pernah akan bikin lagu home Atau run away Atau besok apa lagi Enggak Jadi kita ngalir aja Besok bisa ada Besok bisa gak ada Serancu itu ya Gitu sih Karena sebenernya reunion tuh hantu Jadi sesantai gitu sih kita Membuat reunion emang gak harus Pokoknya bulan Maret albumnya gak Sedapetnya ya Berarti gak ada timeline dong Reunion Tidak Tidak Ada lagi Jawaban PR nih jawaban PRnya Tidak berduli sama namanya itu Cuman tidak pernah terpenuhi gitu Iya Tidak pernah dibuka dan diingat juga timeline nya sebenernya Iya Terus kalo lu disuruh bolin ya Kalo lu disuruh milih ya Lu misal piwi Gaskin atau reunion Lu milih siapa lu Diantara band-band lu yang lain Atau reunion Piwi gue Ini ada apaan Itu dia loh Menurut gue yang tadi gue bilang Reunion ini dapet privilege Kita bisa kapan aja rilis Kita bisa kapan aja produce something Dan kita bisa produce apapun yang kita mau produce Itu poinnya sih Itu privilege yang menurut gue Mungkin banyak orang gak bisa punya itu Iya Kebetulan gue punya kawan Yang kita bertiga ini bisa ngelakuin itu Iya Di reunion Iya Jatuhnya fun project mungkin Fun Bisa dibilang fun project Tapi jawaban sang-sang gue suka banget Kita bisa lakuin apapun Iya Mau besok kita tiba-tiba metal yang Bisa Mau makin joget lagi bisa Udah terserah aja Itu yang gue suka di reunion sih No timeline No pressure Tau gak lu Iya Ya udah jalan aja Ini juga udah bikin kita seneng kok Iya Dan lucunya lagi ya Ini band gak dipikirin Gak jadi Gak dibentuk apa-apa Cuman tiba-tiba Reunion sekarang umurnya udah 4 tahun Iya Iya 4 tahun men 2019 Engga dong Tiga tahun Tiga tahun Tiga tahun Tiga tahun Tiga tahun Dua tahun dua bulan lah Tapi gokil gak Maksud gue Iya sih Onet ngitung tuh dua tahun dua bulan Iya dua tahun dua bulan lah Soalnya have fun Berarti lo happy lu ya Happy Happy banget gue Band itu kan mesti ini Mesti ini Mesti ini Cuman ini Kita gak pikirin apa-apa Kita ngeluarin lagu Pada saat kita mau ngeluarin Iya Latihan gue bisa gak dateng Latihan gue gak dateng Gak ngomelin gue Apanya dibilang Sadarlah Nat Tadi gue telat dikit Berubah dong lu Timezonen beda kan Kalo dia kan Ini band apa Ini seru banget Gua bilang Timezonen balik kali Dia maju sejam Gua bilang Oh engga beda sejam lagi Sejam lagi dimana itu Beda dua jam Iya Oh tiga menit lu kan Lima puluh menit Iya Jadi seseru itu Dia foto kan Jalanan Fatnawati Dari Google Dari Google kali kan Tadi ada obrolan gitu Nah soalnya Google Seseru itu lagi Perkenian kalo kata gue sih Iya Nah kalo nih ya Kalo nih kita bicara masa lalu nih Ketika lu masih di killing me inside Iya Kalo lu boleh Nih sekarang gue kesempatan Untuk mengkritik Saat di killing me inside Apa? Dari onat dulu deh Kritik siapa ya maksudnya? Di killing me inside Apapun semua Oh dari Harusnya gue bisa lebih deket sama Sansan kali ya Oke Oh beneran gak deket Harusnya 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 gue lebih memahami Sansan Biar Sansan gak cabut ke pewi Karena kan Nanti beneran cabut gue masih bertahan kan Iya Dan it's fucking huge Gede banget Iya Harusnya gue bisa lebih mengakrapkan diri ke Sansan dan Raka kali ya Cuma itu kan gue juga masih Remaja Ada keluarga gue Terus gue masih kuliah Harusnya gue masih Bisa ngelit ini untuk Bisa bertahan Itu kritikan gue untuk diri gue sendiri sih Harusnya gue bisa lebih mengakrapkan Sansan Raka Jadi mereka gak kemana-mana Emang di masa-masa kuliah itu lu sering skip ya? Ancur 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 lah Ancur banget Kuliah abroad lagi Bukan disini Kuliah gue tuh tulisannya missing in action bro Missing in action My ego Jadi kayaknya Harusnya gue bisa lebih akrap aja sih Cuma kan dulu kompleks juga ya Iya Gue masih 19 Aduh harusnya Masih kenceng-kenceng ya itu ya Ego ya Kenceng semua Ego Harusnya gue bisa mengakrapkan diri sama band gue sih Cuma kan dulu ada keluarga Ada sekolah Bla 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 Kompleks lah Itu sih kritikan gue paling Kalo lu Rek Sansan dulu deh Iya Kerasan Dia mau mikir dulu Dia mau mikir dulu Dia mau flashback dulu Iya Itu duluan gue luar Gak ada yang mau gue ubah Gue cuman pengen Waktu itu lebih 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 bisa Ya Savor the moment aja sih Gitu Kalo Kalo misalkan Yang mau gue ubah Gak ada yang mau gue ubah Cuman Kalo bisa sih waktu itu Skip-skipnya udah gak ada nih Abis itu gue bisa Bisa inget Kita nongkrong dimana Lagi ngapain Segala macem Segala macem Jadi lebih Lebih intens lagi Tapi menurut gue Selalu Semua yang gue Kita lewatin sekarang Ya ini yang bikin kita Sampai ke titik ini Setuju gue Jadi tidak Tidak ada satupun yang mau gue ubah Ya kecuali itu Gue pengen inget aja Waktu itu Misalkan Hari itu Malam itu Kita ngobrolin apa sih Emang apa Sen Kok lu bisa gak inget gitu sih 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 Lu kenapa sih Lu kenapa sih Ada masalah di otak gue Lu bisa sampe gak inget gitu sih Cuman itu aja gue Kalo bisa di puter ya Emang cuma itu doang Tapi tidak ada yang mau gue ubah Gue suka semuanya Sekarang adanya disini Sampai akhirnya kita bisa duduk disini bareng gue gitu Oke Shit man Why sekali ya Teman-teman ya Oke kalo lu lu Gue sebenernya Kurang lebih gue juga sama ya Mas Nasen Maksud gue Dari awal Killing me Kan gue dari awal tuh Sampai gue keluar Iya Itu memang salah satu momen yang Ibaratnya Berharga ya Maksud gue Gue baru Ibaratnya Akhirnya punya band yang lumayan agak terkenal tuh disitu Emang kan SMP kan ke band-band sekolah doang gitu Cuman Killing me tuh udah membentuk kayak Jalur apa Jalur musik Iya Jalur musik Lebih bener Jalur musik Jalur musik ya Awalnya dari Killing me ini Gitu Iya kan Jalur musik Jalur musik Jalur musik Jalur musik Jalur musik Jalur musik Cikal bakalnya disitu semua ya Bener Gara-gara Killing me ini Cuman Yang gue Sedih Bukan sedih ya Cuman emang keadaannya Memang terakhir sebelum gue keluar itu Memang Kita itu Kayak gak Deket dalam artinya Kita emang Tidak ada yang satu kota Maksudnya Kayak Mona tuh di Malaysia Terus Josaphat di Bandung Ada si Randy Dari drummer kita dulu di Cikarang Cikarang Gue di Karawaci lah sama dia Tetanggaan sih memang Cuman At that time memang kita gak 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 bisa nongkrong Terus juga Jarang ngobrol juga Masih pakai MSN gitu kan Kayaknya Bikin lagu pun dulu begitu Kayak Nat gue ada lagu nih Terkirim ke Onat Pakai MSN Send apa sih itu Apachment gitu kan Apachment file Terus Kayak gitu Jadi kayak udah Ini Kita udah WFH dari dulu berarti WFH 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 dari dulu Bener Cuman ya Akhirnya itu kan jadi Aduh gimana nih ya Maksud gue Kayak gak ada kejelasan lah Nah ibaratnya Memang semuanya kan mencar Dan akhirnya Ya udah kebetulan Ya keadaannya begitu Terus akhirnya ya gue Cabut Gue ke Viera Cuman Di beberapa tahun Viera juga gue ngerasa Kayak Gue kangen banget sama Killing Me Inside Iya Dan gue yakin Setelah itu bahwa Someday gue bakal Ketemu lagi untuk Bermusik lagi gitu loh Maksudnya untuk Mereka-mereka ini nih Gitu loh Ibaratnya gue denger-dengerin Lagu baru lo Kayak Ada judul moving on lah Apalah Ya udah ya I'm struggling bitch Sorry ya It's okay It's okay Soalnya gue ngerasain banget Pas gue di Malaysia tuh Kayak gue Ada satu tempat Mungkin disini kayak Kemang ya Namanya Killa Plaza Gue jalan Killing Me Inside Segitunya Serius kan? Sumpahnya Ampe Malaysia nih Fermented Ada yang terkoreng Zidawati gue Wah segede ini ya Maksud gue Oke abis itu gue balik Ternyata ya Bad news Keluar Bangke keluar Oke Tapi gue mikir waktu itu Ini kita harus jalan deh Pad Pada saat itu sih Cuman Ya berdekatan-san sih Mungkin kalau itu tidak terjadi Kita gak ada disini juga sih Iya Gak diproduksi salin lah Waktu itu pertimbangan lu keluar Dan move ke Piwi Gaskin apaan? Sen Enggak ya karena nongkrongnya Lebih-lebih anak aja Waktu itu disana Hmm Dikiling Me gak kondusif nih ya Nongkrong dikiling Me gak kondusif nih ya Emang bener-bener Jauh ya Jauh ya Gak jelas Udah WFH ya Dari Jakarta dulu ya Udah WFH dari dulu Udah COVID dari dulu Mas gue di Malaysia Pake edisional Josaphat gak bisa ke Jakarta Edisional Jadi udah makin rancu ya Panggungan banyak Isinya edisional Jadi kayak Gue paham sih Gila Band belum seberapa udah pake edisional Iya Gak ada pake edisional Josaphat gak bisa ke Jakarta edisional Wah rancu Rancu banget sih pada saat itu Kalo di total-total Lu Lu nih bertiga Bermusik udah Bertiga ya maksudnya ya Dikiling Me Dari start Kiling Me gitu 17 tahun mungkin ya Ada ya 2004 ya 2005 Kayaknya ya 2005 2005 Kita bikin My Space 2005 2005 Sekarang tau habis sih 2002 17 tahun namanya 17 Oh shit Wah Kita besok bikin kue sih Kita mau party Street 17 dong ya Iya ya Iya kan Udah Sama ini Sama apa Streeper Streeper Masuk tapi Padahal lagi ada binginya Ini Streeper nya cowok kan Tapi cowok kan Cowok kan Cowok kan Gue yang streeper Iya Nah kalo tiba-tiba nih Ada sutradara film nih Atau produser film gitu ya Mau bikin film tentang lu nih Bertiga nih ya Karena lu kan 17 tahun Let's say 17 tahun gitu ya Kira-kira nih Menurut lu judul yang tepat Apa cuy Dan ceritanya tentang apa? Gue selalu berpikir, itu akan menjadi suatu box office deh Jadi kan kebetulan gue belakangnya sering syuting film ya Mereh ya, mentang-mentang pretty boy sukses ya Kayaknya skripnya kalah deh sama cerita hidup gue Ini kalo misalnya Killing Me di filmin sih menurut gue Karena ini true ya Kan berarti kalo di filmin ini bakal true story dong Ya, that's on true story Kayaknya gila deh Based on true events Gila deh Soalnya yang gue ngerasa gila Karena semuanya gede di kolamnya masing-masing lo ngerti gak sih? Gue ngerasa kayak Jebolani Killing Me hancur banget ya Ada Woody, ada Raka, ada Sansa Ada Gian sekarang kalo lo tau jenisnya Iya lo tau gak lo? Emang itu di circle ini lo Mereka sukses di kolamnya masing-masing Jadi menurut gue Jebolani Killing Me jadi orang Ada yang di Burger Kill Tanpa gue sadari, iya maksud gue gokil Lambat ngeliat sampe gitu ya Iya gue sih seneng lah temen-temen gue berhasil di kolamnya ya Iya Kayak anjing aneh banget ya ini temen gue lagi dulu Nice banget Jadi kalo ada yang bikin film sih Lo rebutan lah PH Tapi pada saat itu Josaphat ada komen gak sih? Misalkan Wey Kongretsnya gitu segala macem Pasal itu apa ya? Apa? Pasal itu Pada saat itu sebenernya kita beberapa minggu sebelumnya udah Menancapkan bandera kalo ini kita ama Josaphat gak sih? Gitu ya Oke Dan emang ternyata enggak jawabannya Jadi emang Ya udah kita lupakan lah lo ngerti gak sih? Jadi kita bertiga Iya Terus gimana nih biar tetep rapih dan Biar bagaimanapun juga dia kan tetep pionir ya Iya sih Sebenernya pionir itu kan merek alat DJ ya Iya Maksud ada jepisi Son Biar bagaimanapun dia tetep nyawanya lah Iya Gak ada dia tuh juga ada sedikit hilang lah nyawanya Karena Raka emang parternya dia di gitu Maksud gue dia Maksud dia akuin dari awal Dia ada Exist disitu Jadi ya itu PR buat kita sih gak jadi dia Bukan berarti kita gak PR PR gila sih katanya Parah 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 Jadi diantara kita bertiga Mungkin ya Kalo dia ada ya dia paling serius Lu ngerti gak sih? Paham gua Paham gua Ibaratnya kalo disekolah nih Pasti duduknya paling belakang semua Lu nih ya Lu bertiga paling belakang ya Iya Sedangkan dia paling depan gitu ya Iya pasti gitu Jadi orang banyak yang gak gak dengan tidak ada dia itu Bukan malah enak atau tidak enak dong Karena dia yang terdepan Dia tuh Yamaha makin terdepan gitu Tapi gak ada gitu loh Jadi itu sebenernya PR buat kita Menurut gua sih itu ya Kalo di musike ya Menurut gua itu gak ada dia PR banget 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 Tapi kalo suatu hari Josaphat pengen gabung ke reunion Welcome lah ya Kita bilang Feel free man Feel free banget Karena kan dari awal kita Expect nya ada dia Iya Alatnya Tapi kan masih ada Problematik sesuatu lah Cuman akhirnya gua bilang sama Nat Yaudah Nat Maksudnya kalo misalnya Ada dia Ayo banget Kalo gak ada yaudah Kita juga harus terjalan Problematik sesuatu tuh apa ya? Itu apa sih? Apa ya Nat ya? Apa ya Nat ya? Salah kan? Apa sih? Gue mau toiletin Tapi serius gua mau Tahan 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 dong I don't know man Kalo gua memang tidak Mungkin analoginya kayak tadi Lu bertiga tuh Barisan pelajar yang paling belakang Yang paling depan Yang take it all serious Gitu ya Ya emang waktu itu dia lagi ngebangun Dan si killing me nya ini Ya dia lagi bangun kembali lah Banyak tambah sulam Mungkin dia juga gak enak sama Personel-personelnya sekarang Kita juga mengerti gitu Maksudnya Apatnya kan jadi kayak Wah nakiru ninggalin gua Kita-kita dong Kayak di posisi mereka Oke oke Ini kan asumsi ya Asumsi gua Jadi yaudah Kita menghargai itu Yaudah kita Berhubung memang Singkronisnya juga Gapapa gitu kan Yaudah kita Gas Tapi so far aman-aman aja kan Komunikasi sama Yosafat kan Aman Aman Gua sih justru Ya justru Dulu paling deket mungkin sama dia Kalau jaman dulu gua masih disana ya Karena Sekarang Sekarang Dia yang nanya bukan gue Rake Lain sekarang dong Pada saat itu Lu sabar Oke Sekarang Karena kan dulu ibaratnya Mau gak mau Bikin musik Pasti dari Gitar dulu kan Ibaratnya pasti kan Gua sama Yosafat tuh pasti Akhirnya Tapi kan yaudah Kalau sekarang ya Jarang konteks sih Sebenernya Karena Kesibukan masing-masing juga Udah dewasa ya kan Segala macem Kerjaan Gua belain San Ya kan Apalagi San Sibuk bisnis Ya kan Honat juga Ya kan Gitu ya Aman gak Aman Lu gak apa-apa Lu pengen toilet Lagian juga By the way Ini udah akhir segmen 1 Lu bisa ke toilet Nanti abis ini Tapi kita abis ini Masih ada segmen 2 Kita akan mengajukan Beberapa pertanyaan lagi Siap Thank you banyak Tapi sekarang kita mesti pindah set Oke Thank you Sober Hmm Mungkin gua mah abiskan masalah maju Gua kurang sober aja sih Jadi mungkin banyak peluang yang tidak gua ambil Sober Karena gua gak tau cara keluarnya Gua kira enak Kok gak enak nih ujungnya Drugs 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 baby Drugs 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 baby Drugs Drugs Easy easy Orang gua udah gak bisa nyanyi lagi Tapi jawabannya selalu itu sih Gisi No it's a Sunday morning Apa ya Magic Judulnya magic sih Cuman Itu Kapan ya 2007 Udah lama sih 2016 sih Tentang Kayak Gratitude gitu sih Kayak Eh bukan itu sorry The power of subconscious mind Kayak Tentang kayak Alam bawah sadar gitu sih Kurang lebih tentang itu Ya ini sih Gratitude sih mungkin Rasa syukur ya Karena Kadang Orang emang Ya Cenderung Kayak jarang ada puasnya kan sebenernya Cuman Begitu Apa orang bilang itu Ya memang iya Cuman Kadang tuh gua gak Gak ngerti Cara Merasa seperti itu tuh gimana gitu Maksudnya itu kan kayak Kadang cuman ngomong doang Cuman kan itu harus kayak lo Harus bener-bener Nerima Dan lo accept Dan lo Merasakan itu Cuman Itu yang Kayak Pengen gua lebih pelajarin lagi Gitu Aduh gua gak pernah mikirin masalah lagi Kayaknya gua bakalan tolak Kedudukan itu sih Hmm Gua tidak mau Jadi presiden Indonesia Karena udah jelas Gua tidak mampu Dan Masalah gua kayaknya Tidak seberat masalah orang yang lain Gua harus ngomong kalo Mungkin dia salah satu idola gua Dan Berada di posisi presiden Mungkin gua gak pernah ngebayangin Jadi gua bakal ngomong kayak Lu keren banget sih Bisa menghadapi dua periode ini Dengan sangat Dengan ada isu agama Apapun lah yang lu hadepin Menurut gua Jokowi Still the best Di era gua Topiknya apa Mungkin Lu kurang concern di masalah pembajakan Pak Jokowi Jadi mungkin lu harus lebih concern Tapi i'm such a big fan of My president now Judulnya Habib Jafar Judulnya Persatuan Indonesia Gua pengen traveling ke Waktu Gua pengen tau sih Sebenernya Buah terarang tuh bentuknya kayak gimana Kalo boleh Si pengen cuman kayak Oh gitu Gitu lah Kalo boleh kalo engga Ya gapapa Menurut gua covid sih Unik sih Menurut gua ya Maksud gua pandemi ini ya Maksud gua Gua ngerasa Oh gua merasakan ini tuh Ibaratnya Karena kan Gak nyangka gitu ya Maksudnya Terjadi di jaman Pas gua lahir Ya ibaratnya gua masih hidup Terus Dan semuanya merubah Semua kan Ibaratnya semuanya tuh Berubah Rutinitas berubah Segala macem Cara bekerja berubah Segala macem Dari A sampai Z Dan yang menurut gua unik sih Karena Ya gua Baru ngerasain seperti ini Gitu Sering Sering Engga engga Sering ya Pernah pernah Gua selalu nangis gara2 family Prinsip apa ya Mungkin Lakukan apa yang lu mau Selagi lu bisa Responsible Sama Yang lu lakuin Karena itu terjadi di hidup gua Mungkin gua dulu caur-caur Tapi at least gua responsible Apa yang sama gua lakuin Jadi gua pikir Anak gua mungkin Seandainya ntar caur Atau apa Mungkin gua akan ajak obrol As a friend lah Ya kalo lu mau jalur itu Terserah lu Kalo lu mau di jalur musik Terserah lu Jalur film Terserah lu Jalur pendidikan Terserah lu At least lu tau lah Apa yang lu lakuin Kan orang yang bingung ya Gak tau apa yang mau dilakuin ya Yang penting lu tau lah Money will be Nyusul Soon Happiness Drink And Life Mellow Terus Terus Ehm 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 Kreatif mungkin ya Sama Ehm Ehm Males Teh Ehm Faktab Ya, oke Mungkin Baju Ya Karena Mungkin gue sih pengen Mencoba untuk Memproteksikan Orang-orang terdekat gue Dan keluarga sih Maksud gue Entah bagaimana caranya ya Maksud gue Gue pengen mencoba untuk Jadi pelindung lah Ibaratnya baju kan memang Ibaratnya pelindung Pelindung tubuh lah gitu kan Cuman ya Ya analoginya seperti itu sih Jadi pengen mencoba untuk Memprotek Siapapun yang gue sayang Di sekitar gue gitu Either itu temen band Temen Temen biasa Temen kerja Atau even keluarga Segala macem Oke bapak-bapak kita mulai ya Oke Oke temen-temen Selamat datang di segmen 3 Segment terakhir Segmen games Ya Gue jelasin dulu ya Jadi di segmen terakhir ini Gamesnya adalah Pasti lu pernah loh ya Masa kecil main ABC 5 dasar gitu kan Yes Jadi disini permainannya adalah Oke ini gelasnya kosong ya Permintaan dari Sansan Bukan gue mau nitip aja sih Oh mau nitip Tapi kalo misalkan diisi ya gapapa Ya mau diisi ya gapapa ya Ya ABC 5 dasar Ya Pertanyaannya adalah Dari ABC itu Lu mesti nebak nama band Atau penyanyi lah Oke Kita akan melakukan pemutaran Bukan Maksudnya putaran Mungkin let's say 5 putaran Oke Oke Disini ada yang reksan gitar rupiah Oh Jadi nanti hadiahnya transfer aja Ternyata lu rumah Nah dapet satu rumah Ya dapet boleh Oke Kita mulai aja ya Oke Langsung ya Oke Gimana kamera Oke Udah Mesti gitu ABC 5 dasar Mesti Mesti Oh gitu Oke Kita mulai Mulai ya ABC 5 dasar AB Dari Raka dulu ya Raka Nama band atau penyanyi Burger Kill Burger Kill oke Lu San Barrymore Barrymore Lu Nat Boys 2 men Boys 2 men Nice Satu satu Lanjut 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 Apalagi Slamburger Kill Boys Light Girls Oke Lu San Brand Melon Oke Lu Nat Bestie Boy Oke Ini skornya sama ya Lanjut Gapapa B terus Lu Rap Bim 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 Salah 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 Tapi bukan penyanyi Kasusin Bukan penyanyi Bukan band Lu San Bon Jovi Bon Jovi Masuk lu Nat Bunga Citala Starry 2-1 2-1 2-1 Lu Lanjut lanjut Pas Pas Oke Kalah San Pet Salah Shit Gua juga bisa Bah Pet Salah Oke Kita ulang ya A,B,C,Limada Ser B lagi C,A,B,C,D D,D Lu Rap De Laila De Laila Masuk De Laila mah judul lagu ga sih Ada band juga Lu San Daftones Lo Daniel Sok ada nama nantai ya Daniel Daniel р Daniel Peter Berita Ini ada Oke oke, lu Sun, di Ninja Escape Plan. Masuk, lu Nat, D ya? Gampang banget anjing. D itu, Jumbo itu Z ya? Lagi ya, ABC lima dasar, ABCD ulang. ABC lima dasar, ABCDEFGHI dari Onat, lu Nat. Ikan Fauzi. Lu Sun. Oh ini, kita balik dong. Indiari. Isiana. Ah, shit. Itil. Itil ga deh. Ih, siapa sih? Oke, capek deh. Oke. Gua pas. Tet, pas. Lu Sun. Tet, pas lu rap. Ipang. Masuk. Sekali lagi. Satu kali puteran lagi? Iya. Dua kali puteran lagi? ABC lima dasar. ABCDEFGH. Lu rap. Dini lagi dong. Oh iya udah, onat dulu biar bisa bikin. Wih, ya. Abis tank. Masuk. Oh, shit. Hothorn Heights. Oh. Tera. India. Oh. Ya. Hai, hai, hai. Ehm. Tanji. I don't know man. Ha, ha. Hu, 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 hu. Hul, hul. Abis. Ngesan. Ehm. Shit. Ha, ha, ha. Hehehe. Abis. Lorak. Hailey. Heli. Heli ada yang mau tuh? Ha, ha. Ha, ha. Oh iya, ha. Heli siapa namanya? Gugugug. Kemarin ga? Engga, engga ya. Sekarang main film. Heli who ya? Heli. Heli gugug. Hmm. Hmm. Heliqopper. 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 Cucunya ini ya. Cucunya kuspus ya. Heli yang main tahun sebelumnya siapa? Heli gugug. Bukan dong. Megan Fox. Bukan dong. Megan who? Megan Fox. Hei. Yaudah. Heiho. 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 Ber. Oke, putaran terakhir ya temen-temen ya. Oke. A, B, C, lima dasar. Gue ikutannya, gue ikutannya. Skornya ada, gitu ga nih skornya nih? Hah? Ada, ada. Gue ikutannya. Ada penelit, Zep. Boleh? Gue ikut jawab ya. Oke. A, B, C, lima dasar. J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, D. Hala. Jangan, jangan. Ulang. A, B, C, lima dasar. A, B, C, D, E, F. Hala. Gitu. Ada apa sih? A, B, C, lima dasar. A, B, C, L, M, N, O, P, Q, R. J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Lo, lo, N, Rancid. Masuk. A, B, E, B, Rancid bro. Dia di buying time doang, dimaik. Begini rancid bro. Reliance key. Rak. Reski Febian. Masuk sih. Boleh kan? Anaknya sule kan. Coba lo ikutan dong. Masuk ya. R apa ya.. R apa ya.. Yang cuman ikutan lo gerok itu deh.. Gerok buat main Smackdown ya.. Pas gua.. Lanjut.. Niski Bilar, punya dangdut.. Nggak bisa nyet.. Dia bukan penyanyi.. Emang sama.. Dia bukan penyanyi dangdut ya? Penyanyi dangdut.. Iya mah.. Penyanyi gak? Penyanyi dangdut.. Penyanyi dangdut.. Oh gitu.. Nika sama ini dangdut juga.. Lesti.. Lesti.. Lagi Lesti.. Ski bilan gue. Oh iya gitu. Oke. R.R.R.R.R.R.R.R Pat lo. Rosa. Masuk. Wadah Pat lagi. Gue gue. Reggenden esin. Hal. Belagi lo gak ikutan lu. Masuk lu? Tetapnya tadi gue pas. Oh. Oleh gitu ya. Balik gue menang. Rr. Rini. Suamanya Jevin Julian. Rini Indonesia Idol. Suami apa istri nih? Istri istri. Rini. Masuk ya? Masuk, dong. Masuk NOTH. Bisa, bisa, tapi Rini. Masuk ya. Oh ini gua masih bisa ikutan lagi? Masuk lagi. Masuk. R, R, R. Rna, R. Rana Cana, Vina ta? Vina. Vina, Vina. Sorry, sorry. Dih. Pass, pass. Raka ya? Jonggang. Raja. Tapi ngomongin soal raja ya. Lu tau raja kan? Tau. Lu mau ngejokes kayaknya? Gitu dengerin ya? Engga gua gak mau ngejokes. Lu sempet dengerin musiknya raja gak sih? Dengerin. Lu ngerin gak? Satu satu ya pendapat lu tentang musiknya raja gimana? Gua cuma mau nanya, ratunya kemana? Gua mau nanya sama raja. Tapi secara vokal nih Ian Casella menurut gua gimana? Oke lah. Oh anjing beda lagi yang tadi gua yuk. Itu jambrut ya? Itu jambrut ya? Sekarang lu inget begitu Ian Casella. Casella moldi ya kan? Iya. Moldi. Kayak tiba-tiba nih ada jamur-jamur disini. Moldi. Moldi. Kalau gini perlain berarti buat sancam moldi gimana? Kayak buat cuy. Oh iya. Wah di tiga garis namanya kiri. Oh iya iya. Bagus lah. Sundernya lakun tiba. Dia tau dari mana dia tiba? Iya iya. Karena kereta rencana katanya. Iya emang dia beli tiketnya. Iya makanya. Iya makanya. Ini Tahiri. Lagi ya satu putaran terakhir ya. Ini satu putaran terakhir ya. Ini menentukan siapa yang menang. Oke. Lo bertiga ya. Oke. Tapi emang nih kalau yang menang dapet apa sih? Sehadiahnya whisky sih. Eh whisky. Tem manis tadi ya. Tapi tem manisnya udah abis duluan ya kan. Karena abang-abang ini aus ya kan. Tapi gapapa. Jadi hadiah tuh udah kita abisin duluan ya. Akan ada ratusan gitar rupiah dari jalur musik ya. Ada ya. Transfer aja. Iya transfernya. Oke. 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 Putaran terakhir abis C5 dasar. J. Eh bukan ya. Gue 8. J. K-L-M-N-O-P. What Robinson? Lo. Plasibo. Plasibo kayak enak. Iki. Parangor. Parangor. Lo kalau lo ikutan. Gue gak ikutan. Kayaknya gue ngangin ya. Oh lo lo lo. Plastik. Men Indonesia zaman dulu. Men. Men. Maligus. Meligus. Lo sih ketinggal lo. Plastik. Plastik. Plastik ya. Lo dengerin lagu Plastik? Enggak dong. Gue jangan denger-denger aja. Ngedengar aja ya. Ngedengar aja ya. Lo. Eh. Eh. I'm gonna win this game. Ya gue tadi mau bilang kalau Sofit. Jepang enggak. Enggak tapi Plasibo. Lo dengerin Plasibo. Iya. Keren deh. Iya. Oke oke. Udah deh. Lo udah pasti pas nih. Lo pas juga ya. Oh gue pasti lah. Gue enggak. Lo apa? Peter Pan. Oh. Panic at the Disco. Satu putaran terakhir ya. Nih 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 nih. Masuk-masuk. Panic at the Disco. Panic at the Disco. Itu jaman-jamannya lu kan. Iya kan. Jaman-jaman lu kan. Lu pas lagi nih pas ini. Kenapa? Lu. 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 Masih P. Masih P. Masih. 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 Lu. Lu. Lu lagi mikir kan. Lu lagi mikir kan. Lu lagi mikir kan sih. P. Masuk. Tau gak lo. Gua sih gak tau gue. Tau gak. Coba googling dah. Kenapa gak P. Wiggy skin ya. Lu. Lu kan. Lu. Lu lagi mikir. Lu lagi mikir. Lalu ga mikir kan. Lu gak kepikiran lagi gue. Encik. Uh. Lalu gua deh happy. Lu. Lu gak bisa dong. Lu gak bisa dong. Lu gak bisa dong. Lu gak bisa dong. Lu gak sih masuk lewet. Udah di research belum tuh. Dan why Tiss coba riset. Ada ya. Ah. Iya loh. Hmm. 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 Polytron. Gapapa sih biar ada sponsor emang Bisa, bisa Gak bisa Oh gak bisa ya Oke pemenangnya siapa? Akin? Eh Akin Juri, juri Seri ya, seri ya Wise sekali Thank you, thank you Thank you banyak udah mampir Onet, Sansan, Raka, thank you Walaupun habis ini Onet masih ada gambir lain Terima kasih Udah sempetin mampir disini Seneng dong Thank you banyak Thank you banget Ini first interview di Runway ya? 2002 Runway Thank you Sukses buat Runway Eh buat Runway Buat reunion, sukses buat karirnya masing-masing Bisnisnya masing-masing Mudah-mudahan jangan Runway gitu ya Kita tunggu ya karya-karya berikutnya Karena mereka bilang Runway ini Ya bisa dibilang adalah fun project Yang genre-nya kita nggak bisa tebak-tebak Yang jelas Jangan mencoba lah tebak-tebak Jangan mencoba Karena pasti kalian tidak benar Makanya ada 4 tebak-tebak buah manggis Apa tuh? Buah manggis aja ada 6 di belakang Caka! Bener nggak? Isinya berapa kali lu buka? Ya 6! Caka! Gimana tuh ya? Jadi nggak ada solusinya Nggak ada solusinya Nggak ada, lu tebak lu sendiri Oke thank you banyak Sampai ketemu di lain kesempatan ya Onet Thank you Thank you Temen-temen terima kasih udah nonton Sampai jumpa di episode berikutnya Bye! Thank you Bye! 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 Bye!